Orang-orang kudus akan menerima kerajaan Tuhan. Daniel 7 ayat 18 Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Versi Inggris, NIV, pemerintahan sama dengan kerajaan. Kerajaan itu milik anak manusia, tetapi orang-orang kudus, yang di sini mungkin mencakup orang kudus segala zaman, menerima kerajaan itu dan ikut memerintah bersama Kristus. Orang kudus adalah mereka yang meninggalkan dosa. Satu, karena di dalam hubungan mereka dengan Tuhan yang kudus, mereka dikuduskan oleh kehadirannya yang kudus. Dan dua, karena mereka telah memisahkan diri di dunia yang cemar, serta mengabdikan diri untuk melayani dan menyebah Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap orang kudusnya, yaitu mereka akan berada dalam kerajaan Tuhan, dan akan memerintah bersama-sama dengannya. Apakah kita termasuk ke dalam bahagian dari orang-orang kudusnya hari ini? Marilah kita pastikan agar kita akan berada dan tinggal di dalam kerajaan Tuhan pada akhirnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.